jadi ulang, jadi secara-secara tadi, sapi ini binatang yang apa namanya bermanfaat kalau direnungkan pak, kalau dokter menyarankan jangan makan daging nanti kolesterol kolesterol gitu ya, ternyata ada yang bilang siapa bilang makan daging kolesterol buktinya sapi gak makan daging kolesterol juga dia makannya apa sapi? nah ternyata pesannya apa? bukan masalah daging bukan masalah ikan tapi biasanya karena isrob karena yang berlebihan sapi karena berlebihan, kalau gak penjangan tidak berhenti Islam mengeremnya melalui jalur puasa al-imsa rendah menahan anil aqli wa surbi itu harapannya apa? sumu tasihuh berkuasalah kalian pasti akan sehat ini gak terasa nih sebentar lagi bulan Ramadan maka nabi berdoa itu saat masuk bulan raja bulan saban apa? doanya Allahumma bariklana Allahumma bariklana fi rajab wa sa'ban wa baligna Ramadan itu doa nabi loh nabi Muhammad doanya bisa ketemu berjumpa dengan bulan Ramadan harapannya didoain ya Allah berikanlah keberkahan kami saat kami masuk bulan raja bulan saban wa baligna sampaikanlah kami sehat wal hafiyat kalau sehat wal hafiyat itu bisa ibadah pak bukan hanya puasa bisa kiam Ramadan bisa sholat tarawih bisa ibadah-ibadah yang lainnya seperti itu wa baligna Ramadan sehat wal hafiyat ini yang menggambarkan modelnya nah dalam penjelasan nabi khori kila adah ada kebiasaan yang di luar kebiasaan yaitu dinyatakan kejadian yang spektakuler khori kila adah kejadian yang luar biasa di sa'anil wakar yaitu dalam proses penyembelian sapi tentang kejadian sapi bagaimana sapi itu bukan dijadikan untuk dimakan tetapi bisa membangunkan orang yang sudah mati yang benar mati atau meninggal ya pak mati kalau dalam bahasa alamnya mati karena bahasa alam mata wama mati lillahi robin alhamdulillah tapi terjemahan Indonesia mati kelihatannya agak agak kasar jadi namanya meninggal kalau mati binatang jadi meninggal meninggalkan dunia kalau wafat ya wafat bahasa Arab juga wafat ini tadi kan muslimin wafatkanlah saya meninggal saat kami meninggal muslimin jadi orang islam orang yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini jadi wafat mati ya kan meninggal itu memang agak beda bahkan coba kita renungan pak kawin menikah beda gak kira-kira coba nih pak ini kalau kawin jarang disidentikan dengan manusia biasanya binatang pak kalau nikah manusia biasanya ya kan itu bicara sederhana terut walaupun dicari-cari ya sama nikah bahasa Arab begitu kan kawin Indonesia tapi ternyata pak nikah ini ibadah yang paling nikmat apa buktinya ibadah yang paling nikmat buktinya orang sudah dapat istri satu nama mereka itu berarti ibadah yang paling nikmat tapi ada batasannya kayaknya pak irfan udah niat niat maksudnya niat makan ya jadi kayaknya udah lihai bener ya pak ade ini jadi masih ingin tuh pak kalau yang istrinya satu orang biasa kalau ustad katanya istrinya dua kalau yang tiga kiai lebih dari empat seh seh puji maksudnya itu kan seh ada makhluknya jadi pak ade yang mana nih kira-kira jadi dinyatakan juga kita lanjutkan jadi dalam ayat ini juga sebelum Nabi Musa menyatakan semuanya Allah memerintahkan kamu untuk menyembeli sapi dinyatakan ternyata ada kejadian yang luar biasa sapi disembeli ternyata untuk bangunin orang yang sudah dibunuh gak ketahuan siapa yang membunuh sehingga terjadi huru hara di Banisroil saling menyalahkan hampir saling membunuh udah siap-siap bawa senjata masing-masing nah ini kejadian ini kemudian dilaporkan kepada Nabi Musa kemudian tadi semuanya Allah memerintahkan kamu untuk menyembeli sapi dan tadi menjelaskan ada orang yang di orang pembunuhnya itu siapa orang yang terbunuh tadi itu kenapa dia terbunuh yang pembunuhnya siapa penyebabnya gitu ya dan Allah menghidupkan kembali bagi Allah apa sesuatu yang gak mungkin simbol Allah kan gampang pak ketika ilustrasi hidup ilustrasi nyawa coba aja pak bagaimana Allah menghidupkan tanah tandus jadi subur itu kan cara Allah mati jadi jadi hidup hidup jadi coba kita renungkan pak tanah kan sama ini tanahnya tapi bisa ketahuan tuh ada tanah yang subur ada tanah yang tandus kalau kita tanam buah-buahan itu beda-beda pak ya ada yang tanah bisa ditanamin pakai padi itu ya ada yang tanah bisa ditanamin oleh ramutan itu kuasa Allah yang menarik itu bisa pohon bisa bisa beda-beda rasanya dan lain sebagainya ini kuasa Allah termasuk kalau di renungkan kelapa dari mana masukin airnya begitu kan semangka itu gimana itu gak ada coba bayangin dan kalau kita renungkan itu ternyata kelapa ada yang kelapa puan apa ya apa itu kelapa puan itu Pak Satriok kelapa puan itu kelapa gak ada airnya ya gitu ya ada kapnya kopior kapnya gitu hancur ada kelapa puan yang tidak ada airnya itu kuasa Allah termasuk tadi menghidupkan dengan mematikan dalam surah al-muluk nyatakan ujian Allah kepada kita semuanya siapa yang amal ibadahnya baik diantara kita semuanya jadi dinyatakan Allah menghidupkan orang yang sudah di sudah bunuh yang sudah terbunuh itu yang sudah mati yang orang kaya yang gak punya apa namanya keturunan bahkan dalam hadis nabi pun dinyatakan orang yang membunuh tidak mendapatkan warisan kejadiannya bukan hanya zaman nabi saja nabi Muhammad pada zaman nabi Musa alaih salam ketika ketahuan itu sapi disemeli dagingnya dipukul kemayat mayatnya bangun ketahuan itu terinterogasi siapa yang membunuhnya adalah tadi anak dari pamannya harapannya dia mendapatkan warisan ternyata kata nabi Musa tertolak dia tidak mendapatkan warisan nah nabi Muhammad tidak sama bisa kita lihat cek dalam hadis Rasulullah salallahu alaihi wassalam hadisnya sebetulnya banyak hampir sama orang yang membunuh tidak mendapatkan warisan tapi yang saya kutip pada kesempatan kali ini hadis yang diruatkan oleh Imam An-Nasai melalui jalur sanat Amr bin Su'id An-Abihi An-Jadihi dari kakek dari bapaknya dari kakeknya kola ia berkata dia mendapatkan informasi Rasulullah pernah bersabda kola Rasulullah s.a.w. laysa lilqotilik minal mirasi say'un nabi menyatakan orang yang membunuh tarikan banyak modusnya apa motivasinya ini apa ini kira-kira nih Bani Israel masih pamili motivasinya adalah harta dapet warisan nabi menyatakan laysa lilqotilik orang yang membunuh itu tidak dapat warisan minal mirasi say'un sesuatu walaupun sedikit orang yang membunuh walaupun anaknya bapaknya usianya sudah tua 100 tahun tidak kematik tidak meninggal akhirnya dibuat siasat pakai siang hidak biar tidak ketahuan dia suruh orang membunuh ketahuan anaknya yang suruh itu tidak dapat warisan say'un sedikit sesuatu sekecil pun tidak bisa ini termasuk dalam ayat kuran ini menjelaskan bagaimana kok bisa disuruh sembeli maknanya sangat sederhana yang pertama tadi menghilangkan teologis bahwa sapi itu sebagai sebagai Tuhan yang kedua bagaimana menggambarkan tadi mujizat harapannya semakin beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari orang yang sudah meninggal dihidupkan dihidupkan lagi bahkan dalam ayat ini juga bicara tentang tadi pak bicara orang yang membunuh tidak mendapatkan larisan sesuai dengan sabda nabi sallallahu alaihi wassalam bahkan bukan hanya orang yang membunuh pak orang yang kafir itu tidak bisa mewarisi hartanya kepada orang muslim orang muslim tidak bisa mewarisi hartanya kepada orang kafir contohnya bapaknya muslim anaknya agama lain non-islam umpamanya ada yang hindu kristen dan sebagainya dinyatakan oleh rasulullah menurut bapak kira-kira dapat warisan gak gak dapat warisan hadis ini yang direkkan oleh imam warisan muslim sebagaimana jalur sanat dari abu hurair wabu bilaikul hadasana anusama tamni zaid radiyallahu anhumat dari usama bin zaid radiyallahu anhumat dinyatakan selesai rasulullah sallallahu 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 angolah la yarisul muslim al-gafir orang muslim itu tidak bisa mewarisi hartanya walaupun itu anaknya selama anaknya itu kafir kafir itu berarti apa non muslim ingkar kalau yang enggak berbanyak warisan yang enggak berbanyak anak anaknya laki-laki sendiri enggak ada lagi itu semuanya itu ya kan tapi kalau perempuan kalau dia sendiri ada seberapa kan kalau dia lebih dari tiga dua tiga sepertiganya bisa dame orang lain ada seorang lak anak semua enggak bisa ngaji dan cutiknya kebetulan bisa ngaji dengan adanya hal itu warisan wah ini warisan kalau warisan itu kan diatur udah ada aturannya secara jelas dalam apuran kalau ingat deh ini kadang-kadang ada salah paham warisan itu diberikan bukan sebelum meninggal sesudah meninggal al-miros itu sesudah meninggal itu namanya warisan tapi kalau sebelum dia meninggal harapannya tadi tidak menjadi komplik bapaknya udah ada pirasat nih dan ini dibagi-bagi ini nah setelahnya nanti yang dibagikan itu harta yang lainnya yang dibagikan itu namanya masih hadiah warisannya tadi tadi soalnya dia meninggal nanti tinggal dilihat lidha kari mislul hazir unsain jatah laki-laki dua perempuan satu bandingannya gitu misalkan laki-laki dapat sepuluh perempuan dapatnya dapet lima nah ini secara sederhana menggambarkan begitu kira-kira bahkan ada pertanyaan Pak Ustadz yang mana yang benar nih kalau laki-laki pengennya Al-Quran Pak iya kan kan ganteng gitu kalau perempuan pengennya bagi bagi rata yang mana nih gitu kan kalau ngikut perintah Allah ya sudah tadi dibagi sesuai dengan ketuan yang ada yang perempuan harus ikhlas nah solusinya bagaimana solusi sederhana walaupun udah dibagi tapi mudah-mudahan ada kebijakan dari yang nerima tadi yang lagi-lagi kan lebih enak tuh Pak mau dia bagi rata gak apa-apa kan begitu ya ini digambarkan karena ada yang menyatakan hukum Islam itu yang mana kira-kira nih apakah hukum Islam yang harus diganti atau gimana nih contohnya Pak kepala kita ukurannya itu 7 Pak tapi kopianya ada ukuran 9 Pak Irfan saya mau tanya ini kira-kira ini ya eh pertanyaannya yang mau diganti kepalanya apa kipanya kira-kira yang mana nih itu tadi kan kata Pak Rajab yang diganti kopianya Pak apa maksudnya tadi sistemnya sudah ada dalam Islam ya kita ikutin yang diganti bukannya aturan harus disalahkan ya kan justru adalah ya tadi kita yang perlu menyesuaikan jadi bukannya kopiah yang dibela tapi kepala yang diganti jadi urusannya beda nih gitu kan ini menggambalkan nah saya lanjutkan sebelum nanti kita teruskan dalam ibu rus ini kayak ibu kasir nabi menyatakan orang muslim gak bisa ngawaisin hartanya kepada orang yang kafir wala untuk anaknya wala ya risul kafir lil muslim termasuk juga orang kafir anaknya kafir bapaknya muslim umpamanya dia meninggal dunia anaknya bapaknya gak bisa pak dapat harta warisan ini sesuai dengan sabda rasulullah sallallahu alaihi wassalam nah kemudian dilanjutkan tadi dan bisa mengetahui pak bisa ditanya itu tadi orang yang meninggal itu dan bisa ditanya dicek diinterogasi alaman gotalahu minhum siapa yang membunuhnya ternyata diunjukin tuh ternyata adalah saudaranya sehingga gak mendapatkan warisan dinyatakan dinyatakan tadi dinyatakan dalam riwayat yang cukup lumayan panjang dinyatakan dinyatakan bahwa ada seorang laki-laki min bani israel akiman ada orang laki-laki dari bani israel itu dia mandul akiman tuh mandul makanya ada nyanyian juga mandul ya ada nyanyiannya siapa itu ya kan nyanyian imais arifin ya ini mandul ini maksudnya apa mandul akiman gak punya keturunan kemudian dia meninggal layu ladul dia gak punya anak gak punya israelnya udah udah meninggal juga dewek-dwekan bahasa jakartanya seorangan bahasa sundanya sendirian sedangkan ini dia hartanya loba hartanya banyak kalau bahasa sundanya apa nih pahir-pahir seor hartanya seor banyak justru yang dicek yang bisa mewarisi itu anak saudaranya jadi anak saudaranya itu kepurnakannya sepukul ya jadi ada juga bilang anak pamannya anak saudaranya warisau itulah yang nanti mewarisi tapi lagi-lagi itu anak yang saudaranya itu pakot membunuh orang yang kaya tadi modusnya ketika dibunuh biar-biar kelihatan diapain iya bukan dibuang pak dikubur tapi dibuangin di depan rumah orang digeletakin itu pak kira-kira ramai ini jenazah siapa ini begitu ketika sudah dibunuh malam-malam dibawa mayat itu dan ditaruh di depan rumah salah seorang dari Bani Israel nah ketika pagi-pagi dan dia menuduh siapa yang membunuh jangan kamu yang membunuh ya jangan menuduh menuduh orang-orang tadi alaim di atas mereka diantara Bani Israel itu menuduh semuanya sampai pada bawah senjata kalau orang berantem dituduh kan pada berantem yang sehingga menjadi menjadi kacau ternyata ahli hikram orang yang ahli bijak yang arif dia menyatakan janganlah pada membunuh bunuhan begitu kira-kira mereka mereka melarang dia menyatakan janganlah mereka saling membunuh gara-gara tadi ada yang menuduh dia menuduh dia menuduh menuduh yang tadi orang yang orang yang arif menyatakan bukan ada nabi ada rasul waktu musa datangkanlah akhirnya oh ada nabi musa datangkanlah nabi musa waktu musa kemudian mengingatkan tadi bandi serail dengan ayat tadi yang dinyatakan Allah menegas ke dalam firmannya Allah memerintahkan kamu untuk apa pak untuk menyembeli orang lagi genting berantem orang lagi pengen cari kambing apa namanya siapa pelakunya kemarin kalau ditanya pak kesian juga tuh kambung ya kan disalah-salahin jadi apa kambing hitam kebong juga disalahin pak kumbung padahal masih banyak kumbung bebek juga ada tapi yang disalahin kumbung kebong oke ini yang bisa kita lihat ternyata apa patuh Musa alaihissalam ketika Nabi Musa datangkan dia menyampaikan firman Allah Allah memerintahkan untuk apa pak namanya untuk menyembeli sapi tapi lagi-lagi tadi penisro ilahnya terus sapinya apa ya kan tua apa muda ya kan warnanya apa saya pastinya kalau enggak nanya aman aman tapi karena nanya akhirnya jadi sulit pak ini yang yang dinyatakan nah ternyata ketika dicari-cari pak ciri-cirinya sapi yang ini enggak nanya terus dinyatakan bahwa jadu ternyata Bani Soe dapat indah rojuli ada seorang laki-laki yang memiliki sapi betina yang kuning warnanya tapi lagi-lagi sapi yang dimilikinya enggak boleh jual ini kan repot nih disuruh bunuh ya kan disuruh sembeli sapi sapinya enggak boleh tapi dia maunya apa saya jual boleh tapi dia pengen minimal izin di kalau bisa emas satu kulit itu semua emas berarti bahasa sederanya menggambarkan dijualnya mahal ada jual mahal patungan betul ya kan barulah kemudian disemeli ketika disemeli bagaimana ternyata tadi dipukulkan kepada orang yang meninggal kemudian dia tunjukkan sebagaimana dinyatakan kemudian tadi diambillah emas untuk dibayar kepada anak muda tersebut pagabahu kemudian sapi itu disemeli pagabahu dibah kemudian ketika disemeli tadi potongan potongan dagingnya dalam daging sapi itu pagabahu dipukul kepada orang yang menjauh tadi yang gak ketahuan siapa ini pelakunya pak koma kemudian dibah pak udah kalau orang pernah ada kejadian ada yang namanya mati suri pernah gak pak adik ngalamin mati suri udah dimandiin ya kan udah dipakuin eh tiba-tiba bangun kira-kira pak jul pak jul kabur itu namanya mati suri ya kan mati suri itu ternyata masih diberikan hidup lagi yang kedua pak peluangnya dia udah meninggal sarah kasat kenapa dunia kedeptenan itu udah gak ini kan napasnya sudah ada jantungnya sudah tidak berfungsi tapi hidup lagi tapi kalau ini gimana untuk mengetahui tadi tuh pak koma ketika dipukul orang yang meninggal bangun dia ditanya pak polu bani soil nanya tuh siapa yang membunuh pakolah ada yang membunuhnya ditunjukin tuh ada ini dia orangnya nah barulah ketahuan liibni ahi yaitu anak saudara saudaranya dari itu yang semestinya dialah yang berhak mendapatkan warisan sumah malah maitan ketika tadi jenazah orang yang mati dipukul hidup setelah bilang ini dia orangnya kemudian mati lagi pak malah kemudian tadi apa namanya maitan itu langsung terbujur langsung jatuh langsung meninggal lagi malam yuti min malihi say'an ternyata orang yang membunuh itu tidak diberi tidak dapat warisan min malihi say'an dari harta tadi orang yang dibunuhnya saudaranya say'an sedikit pun dalam nyatakan balam yuri sukotil ba'adah sehingga dalam riwayat ini dinyatakan orang yang membunuh sejak jaman nabi musa sampai sekarang orang yang membunuh tidak mendapatkan warisan wa'adah bahkan dinyatakan juga in allah yang merugum itu dinyatakan karena rojul mempunyai israel yang tadi kaya raya raya bahkan dinyatakan in allah yang merugum itu karena ingin mengertahui pas alman kotalah yaitu agar mau tahu siapa yang yang membunuhnya itu dalam tafsir dalam imbukasir semoga ada manfaatnya buat kita semua kalau ada pertanyaan di persilatnya hibah dengan warisan apa bedanya oke baik hibah dengan warisan bedanya dari tulisannya atau beda iya artinya kalau hibah itu bermakna adalah hadiah hadiah contohnya Pak Ade ada rezeki memberikan hadiah kepada Pak Ajis mobil alfat itu hibah atau tidak dalam bentuk banyak besar kan hibah yang ada saya dapat hibah alhamdulillah dari mana itu hibah hadiah yang tak lain tak bukan niatnya tadi hibah kan itu bisa bermakna tadi hibah kita berikan bisa bermakna juga sudah apa hibah itu bagian sedekah kalau niatnya karena karena Allah hibah itu tapi kalau warisan itu berkaitan harus ada yang meninggal dinyatakan malut harta yang ditinggalkan itulah yang namanya tadi bicara tentang warisan begitu kira-kira ada orang yang meninggal dunia nah hartanya apa yang ada ya itu dia kalau gak ada kan gak usah dibagikan Islam itu menggambarkan meninggalkan meninggalkan utang ya kapil kok saudaranya yang harus menanggung warisannya ya kan karena kenapa Nabi tidak menyolati orang yang masih punya utang kecuali ada yang menanggung ya kan saudaranya yang menanggung kalau enak banyak tagihannya kalau utang banyak begitu ya Allah alam tadi ada para ajar tadi belum selesai jadi orang tadi ditunjukkan jadi pembuluhnya apa cuma sekedar ada dapat warisan apa ya hukumannya kepada dia itu kan belum dilanjutkan ya baik yang kedua ini kan masih bicara tentang hewan binatang kita melihat sekarang ada yang salah tak orang jadi sekarang musim kulihara anjing itu bukan hanya orang nesrat yang kuliah anjing orang islam pun itu dikutak bahkan gendong gendong anjing nah ini kan namanya statusnya padahal kita tahu anjing itu najis tapi ada juga orang mengajarkan najis itu kalau basah dengan kering bisa dia menjelah kalau kering sama kering itu tidak najis jadi orang membunuh dari selesai sampai cepat ada pak warisan itu wadah hukum ataupun pisau ya baik ini makanya ada kelanjutannya tapi karena waktunya tapi kalau dalam riwayat yang tadi saya bacakan itu cuma penjelasannya dari jalur sanatnya Ibnu Jarir dari Ayyum Muhammad bin Sirin itu menyatakan menegaskan bahwa kisah tentang penafsiran ayat surah al-baqir ayat 67 cuma menggambarkan saja bahwa orang yang membunuh itu ketahuan nah hukumannya diantaranya tadi berarti hukumannya semestinya dia dapat warisan tidak dapatkan warisan nah bagaimana kemungkinan berikutnya nanti coba akan coba kita ulas ada ayat berikutnya nah tentang kisah dan sebagainya ya baik itu yang pertama karena ini jawabannya yang kedua ya oke yang kedua tentang anjing walaupun anjing telah Allah nyatakan tidak boleh kita memakan tapi dinyatakan juga kita tidak boleh berbuat zolim terhadap anjing buktinya gara-gara menyayangi anjing ternyata ada yang masuk surga karena anjing gak hausan begitu ya justru ada yang melihara kucing karena disiksa justru bisa masuk masuk neraka nah kemudian pertanyaannya bolehkah melihara anjing kalau dalam gajian kita pikir melihara anjing bukan di rumahnya di kebun biar untuk menjaga maka ada yang menyatakan boleh ya kan anjing dipakai buat apa untuk bergurung untuk menunjukkan jalan anjing kalau sekarang ada juga plusnya penciuman anjing itu hebat narkoba Allah berikan khusus kepada anjing walaupun satu sisi tidak boleh makan dari anjing tapi ada kelebihan dari anjing dari daya ciumnya itu yang melebih manusia jadi bagaimana kalau melihara anjing dalam rumah umumnya ulama tidak membolehkan karena khawatir banyak barang-barang baju kita kena najis apalagi gendong-gendong kena liur dan lain sebagainya walaupun lagi-lagi tadi ada yang menyatakan boleh najis-najis tapi umumnya menyatakan tidak boleh kita melihara anjing dalam dalam rumah walaupun ada manfaatnya kanjing buat jaga dan seterusnya tapi biasanya berbeda begitu ya tidak dibawa-bawa dan sebagainya oke ada lagi oh iya Pak Topik Pak Topik itu Pak Pajidu sebelum sebelum ke sini ke dalam masjid itu menurut cerama dari Pak Pustak dokter Nasrullah mengenai pengerja dari Bismillahirrahmanirrahim dia mengatakan ini ada Rahman Rahim Rahman dikasih pada mengasih Allah mengasih pada Rahim itu kalau oleh sudah dikasih dia dia mendapat dunia agrar tapi saya pernah baca dalam buku sehingga dalam Dr. Aham Amir uddin Rahman itu adalah semua makhluk oleh omat Rahim hanya untuk muslim nah ini karena bagaimana Allah tidak seperti itu itu dalam kapsin sudah jelas seperti itu Pak dalam tafsir tadi yang dikatakan berapa kalau Rahman Sarah Rahmat dan Lil dan Alamin tapi kalau Rahim ta'wassusnya adalah muslim ya muslim yang jelas hanya untuk muslim berarti dia bisa menyatakan untuk yang muslim juga bisa rahim itu mungkin maknanya secara umum tapi kalau dalam tafsir yang jadi jadi pengertian ada juga yang dijelaskan ada secara harfiahnya gitu ya ada yang dimaksudnya Al-Murud ditafsiri dengan tafsir itu seperti apa nah hibah itu hibah itu kalau kita punya hata ada maksimal hibah gak oke baik hibah dalam kajian itu tidak ada maksimal dan tidak ada minimalis selama patopik ngasih hibah ya kan ngasih hadiah ya kan itu termasuk cinta kepada sesama muslim sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri nah termasuk tadi dalam kajian hibah tadi hibah kita berikan oh contohnya kita ada nih di rumah dibanding baju kita tidak terpakai yang masih bagus kita lihat ada pemulung bajunya tidak bagus kita hibahkan boleh tuh atau baju yang baru boleh yang bekas juga boleh gitu tapi kalau gini boleh ya perangkat ini juga ada disini kita pada waktu kita berbangan yang boleh menjalankan tinggal artanya untuk keperangan tapi oleh Rasulullah tidak dibanding akhirnya bagaimana kalau setengah ya jangan bertinggal ya apakah itu menjadi patok oke baik hibah hibah juga termasuk kalau dalam kajian warisan kalau ada orang tidak punya anak kemudian memungut anak mengut apa namanya anak angkat Rasulullah menyatakan tidak ada warisan bagi dia ya kan kecuali tadi maksimal bagi hadiannya hibahnya adalah seperti hibah maksimal seperti hibah jadi secara sederhana walaupun dinyatakan hibah artinya bebas hibah pengerjaan secara umum khusus khusus kejadiannya kalau kita punya anak angkat begitu kan kalau para umumnya silahkan bahkan dalam riwayat itu kan segetahnya itu hibahnya itu 40 ribu dinar berapa hitungannya nih Pak Irfan 40 ribu dinar 1 dinar kan 4,25 gram emas 1 dinar 4,25 1 gram emas berapa Pak Jono 2 juta 125 ribu 2 juta 125 ribu dikali 40 ribu dinar berarti berapa 85 miliar kalau 50 ribu dinar berarti kurang lebih 106 miliar bahkan dalam riwayat dinyatakan pada akhir akhir Abdurrahman bin Auf 100% hartanya dihibahkan ya jadi ada semuanya diserahkan karena dia yakin bahwa ada ajrun minallah ganjaran di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sehingga bagi dia tidak masalah begitu kayak gila jadi sekali lagi kalau pertanyaannya ibah itu kalau secara umum itu tidak ada batasannya yang tidak boleh itu ibah nah yang tidak boleh ibah bisa terima dari orang manusia ibah apa ibah ini ibah 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 kalau ibah kan kita susan ibah ibah kalau ibah tidak masalah sedekah juga tidak masalah yang tidak boleh zakat zakat itu tidak boleh ada ulama menyatakan umumnya zakat tidak boleh untuk non muslim karena yang dimulihkan adalah lapan mustahik ya kan dalam surah atau baik nombro innama sodako tulim bukoro itu dan seterusnya itu bahkan ada hadis nabi menyatakan zakat itu dipungut diantara orang islam saja dan disalurkan kepada orang islam saja udmin agniya'im waturadu febukrahim jadi tidak bisa zakat tapi kalau sedekah ibah tidak melihat pak gak usah jauh-jauh pak dulu pernah kita ilustrasikan sedekah itu tidak lihat jenis agamanya ada orang kecelakaan pak juru ada orang kecelakaan ditanya pak bapak agamanya apa kristen gak jadi apa gitu kan itu termasuk sedekah ya kan hibah hibah kita berikan jasa pertolongan hibah itu bisa juga dalam bentuk materi bisa hibah juga dalam bentuk bantuan tapi umumnya hibah itu dalam bentuk materi tapi kalau sodaka atau sedekah atau sodako tidak harus dalam bentuk materi senyum bantu itu paling murah iya begitu kan termasuk berhubungan berhubungan suami istri bukan hanya bang jubat aja pak itu dikategorikan sedekah nanti gampang pas pulang mah kita sedekah yuk gitu zakat untuk masjid oke ini pertanyaan yang bagus sekali nih wajib ya ada dua ulama dalam membahas zakat boleh gak untuk masjid kalau ulama yang klasik menyatakan zakat tidak boleh selain 8 aspek mustahil tidak boleh itu sabiliah kalau bagi orang yang tadi klasik ulama pikir yang klasik itu menyatakan sabiliah itu jihad bil kitl jihad bil jasad perang begitu tapi kalau ulama kontemporer al-fiqhu ma'asirah terutama isu kardawi sewa bahas zuhaili bahkan ibn rus juga ada dinyatakan sabiliah itu bukan hanya jihad bil jasad ternyata jihad fina seridakwah dalam menyebarkan termasuk membangun masjid untuk membangun pikir islam iya termasuk membangun pasar zaman umai muawi ya zaman umar bin al-bul-lazid zakat itu bisa membangun pasar iya kan nah ini kembali tadi apa patwa sehyusuk kardawi berkaitan dengan tadi pak haji tadi boleh gak zakat untuk masjid jawaban dari sehyusuk kardawi kalau di kampung itu tidak ada masjid satupun yang bangun maka boleh memakai jatah zakat untuk pembangunan masjid tapi kalau ada lebih baik yang lain karena kenapa pembangunan masjid melihara ya kan bisa jatah pakir miskin jatah yang lainnya berkurang habis karena adanya sabi lila nah kita jadi pengertiannya segala-galanya tergantung lagi pak ketemu dengan usad yang mana jadi ketemu kiai yang mana kalau ketemu kiai yang lebih cendung selain itu adalah bita gitu kan itu gak boleh gitu kan tapi kalau dalam kajian kita pikir kontemporer dalam kajian ulama internasional dalam mutamar di Kuwait di Palestine di dan sebagainya sepakat semuanya bahwa jatah bisabililah itu bukan berarti hanya dalam fisik termasuk beasiswa ya kan beasiswa itu bisa juga diberikan dikategorikan semuanya ya silahkan ada dua pertanyaan tapi terserah menjawab atau enggak kalau dijawab sekarang atau nanti yang pertama sih bisa dijawab yang kedua boleh dicari terusan nah yang pertama ini kita kan tadi ini cerita juga Al-Quran mengenai Al-Fatih 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 oke yang kedua ini yang kedua ini kalau yang kedua ini menikmati Al-Fatih apakah ada yang dalam jarak kenakbian kalau memiliki bahwa dalam membutuhkan Al-Fatih itu dipatuakan oleh seorang Al-Fatih mengatakan mengetahui Hakim dengan adanya Pak Tua Laris itu karena dalam Pak Tua Laris itu dia membawakan seorang ini membawa ke Hakim kita Pak Tua Laris nya bagaimana warisnya ini oh sebutan sekian 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 Pak Tua Laris kita bawa kondisi saat ini setiap kita melakukan suatu rekses terhadap atau pembagian waris ini akan Pak Tua Laris setiap pembagian Pak Tua Laris dapat pembagian agama tidak hanya biaya yang berkakar biaya berkomona tapi juga kita membagian daripada orang sekitar itu konteksnya ini mungkin bisa dijawab sekarang kita lihat apa sejarah pembicin saat terjadi peristiwa ini bisa menari oke baik terima kasih bagaimana ini Pak jawab atau saya harus kesepakatan kalau kita jawab kita jawab kita jawab yang pertama ini bisa lucu-lucuan bisa tidak jadi kalau bicara dalam Al-Quran kan masalahnya tadi kejadian ini Nabi Musa yang bukan orang ini tapi Nabi Musa yang ada perintah ada perintah baru tapi memang memungkinkan Pak Irfan bisa menyembele dipukul kemudian dia Pak Irfan itu masalah masalahnya bisa apa enggak itu jadi begitu Pak Irfan ya masalahnya bisa atau enggak tadi kan kita bahas kalau umpama bisa kasus-kasus bisa terselesaikan siapa yang mau ngomong gitu kan oke jadi baik semoga ada manfaat tebak kita semua nanti Pak Irfan ingatkan saya ya kan besok ya baik terima kasih kita tutup dengan baca Alhamdulillah dan Alhamdulillah Alhamdulillah Alamin Subhanakallah Umma Wabihamdika Asyadu Alla Ila Ila Anta Alhamdulillah